Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini mejanya pun juga baru saja saya dapatkan ini adalah meja antik dan terbuat dari batu ini kemarin itu dari teman saya mengangkatnya saja harus 3 orang karena saking beratnya karena ini terbuat dari batu kalau Anda melihat disini ada sebuah ornamen dari lambang Surya Majapahit atau diagram Dewa Tanah Wasanga salah satu dari logonya Kerajaan Majapahit dan disini kalau Anda melihat disini Sobat ini ada semacam kayak apa ya tumbukan tumbukan dibuat jamu ataupun juga dibuat obat mungkin seperti itu ini juga baru saja saya dapatkan ini saya sebelum lebaran mendapatkan 3 buah pusaka yang istimewa Sobat jadi pusaka istimewa di hari yang istimewa nah ini adalah ketiga buah pusakanya nanti akan saya tunjukkan kepada Anda satu persatu seperti apa sih wujud dari ketiga buah pusaka spesialnya yang mana saya dapatkan menjelang hari raya Idul Fitri oke langsung saja kita akan mereview satu persatu seperti apa wujud dari pusaka-pusakanya Sobat baik Sobat BMSI kita akan langsung untuk mereview satu persatu dari ketiga buah pusakanya nah ini adalah pusaka-pusaka istimewa kalau menurut saya yang saya dapatkan menjelang hari raya Idul Fitri yaitu hari spesial bagi umat Islam akan saya ambil dulu ini oke kita akan mereview dari pusaka yang ini dulu Sobat nah dari pusaka yang paling sederhana dululah yang ini nah ini ini saya dapatkan dari salah seorang rekan Tosan Aji saya dari Pekalongan pusakanya bagus lah ini mudah-mudahan nanti setelah diwarangi pamurnya utuh kalau pamurnya utuh ya berarti sangat istimewa banget nah ini kalau anda melihat disini untuk diwarangkanya masih sangat kotor ini adalah apa ya ciri khas dari pusaka-pusaka lokasian Sobat dan kalau anda melihat disini untuk di pendoknya ini adalah pendok belewah dan kalau anda melihat ini tebel banget ini nah pendoknya ini tebel dan ini gandernya iras ini ternyata Sobat luar biasa sekali kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya nah ini adalah wujud dari pusakanya kalau menurut saya ini dapurnya adalah dapur carang suka nah carang suka pamurnya ini sudah terlihat ya bawahnya pamurnya ini adalah pamur sodolanang kemarin saya mendapatkan pamur sodolanang di dapur brojol sekarang saya mendapatkan pamur sodolanang di keris luk nah ini seperti ini ini nanti biar diwarangi dulu kemarin itu ini sudah posisinya diputih nih Sobat jadi sama teman saya sudah diputih tinggal mewarangi saja mudah-mudahan ini nanti setelah diwarangi pamurnya ini utuh nah kalau utuh itu berarti sangat istimewa banget Sobat dan untuk dibilahnya ini masih tergolong utuh juga loh ini nah kalau dibilahnya ini masih tergolong utuh mudah-mudahan pamurnya nanti setelah diwarangi pun juga ikut utuh Sobat dan ini bilahnya masih tebal ini adalah pusaka pilihan ini pusaka istimewa yang saya dapatkan di hari yang istimewa nah ini mantap ini ini adalah pusaka yang pertama di episode kita hari ini Sobat episode lebaran oke kita akan lanjut untuk di keris yang kedua nah ini keris yang kedua ini sambil apa ya amani-amani hari hari spesial Anda ini saya di galeri Bumi Mojopet Bumi Mojopet channel ingin apa ya ingin ikut serta dalam kebersamaan Anda bersama keluarga nah ini salah satunya adalah apa ya menyajikan dari koleksi-koleksi terbaru koleksi terbaru yang saya dapatkan sebelum atau menjelang lebaran Sobat nah ini adalah pusaka yang kedua saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya kalau Anda melihat disini ini untuk di pendoknya ini adalah pendok topengan pendok selorok topengan dan ini kerawangan ini Sobat ini nanti karena tak lihat kok kayaknya ini masih bagus dan juga masih utuh mungkin nanti akan saya request kepada tukang saya untuk mengganti ini untuk mengganti kain bludru nya ini nah ini kain bludru merahnya ini sudah apa ya sudah kusam jadi nanti biar di biar diganti Sobat yang lebih bagus nah ini adalah gaya Mansulu ini bagus loh ini peluannya ini coba kita akan melihat wujud dari pusakanya nah ini adalah pusaka yang istimewa yang mana pusaka ini beberapa hari ini pamor ini banyak sekali bermunculan nah nggak tahu kenapa ini sebuah fenomena jadi kapan hari itu banyak bermunculan adalah dapur-dapur kebulacar nah setelah itu terus ada lagi apa gitu loh nah terus akhir-akhir ini ada sekitar satu bulanan yang muncul adalah pamor largangsir Sobat nah ini kalau Anda melihat ini rabaannya ini dia terasa nah lunggo wilahnya pun juga ini masih rapat ini pusaka istimewa ini mudah-mudahan ini nanti setelah diwarangi juga pamornya utuh kalau utuh berarti sangat istimewa banget kapan hari saya mendapatkan dari teman Jogja itu dapurnya sempaner pamornya adalah pamor largangsir juga itu juga masih utuh luar biasa banget dan ini Alhamdulillah saya berhasil mendapatkan kembali dari salah seorang rekan toasan ahdi saya Sulu ini kalau Anda melihat ini Sobat untuk di bilahnya nah bilahnya ini masih tergolong tebal ini nah ini luar biasa ini pusakanya dapurnya adalah dapur brojol dapur brojol pamornya adalah pamor largangsir bahkan ini disini kalau Anda melihat di gonjonya ini pun juga berpamer pamornya pun juga sama nah ini mantap ini saya jadi teringat kemarin itu saya mendapatkan dari teman saya Sulu juga yang mana pusakanya kolon adalah mantan dari pusakanya lurah daerah daerah lenggah jaya Cikarang Bekasi itu di gonjonya ini pun juga ada pamornya yaitu pamor largangsir Sobat itu luar biasa bagus banget memang ini adalah pusaka istimewa yang baru saja saya dapatkan menjelang lebaran Sobat ini nanti biar diwarangi nah habis diwarangi nanti langsung terus diservis warangkanya warangkanya ini pun juga bagus loh ini kayaknya mungkin kayu apa ini ya mungkin kayu jati mungkin ya ini bagus ini masih bagus ini jadi warangkanya bagus pusakanya pun juga bagus pamornya pun juga bagus ini Sobat dan kondisi bilahnya ini pun juga bagus ini luar biasa loh ini ini adalah pusaka-pusaka istimewa yang saya dapatkan baru saja saya dapatkan menjelang lebaran ini mantep ini nah coba anda amati Sobat mungkin diantara Sobat ini ada yang suka atau ada yang sedang mencari pusaka dengan pamor largangsir nah mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah solusi nah ini nanti harus nunggu dulu diwarangi karena tukang warang ataupun juga tukang warangka ini sudah off jadi sehari menjelang lebaran itu sudah off jadi tidak apa ya tidak menerima garapan menerima garapannya lagi nanti mungkin setelah lebaran hari ketiga nah itu baru menerima lagi dan ekspedisi pun juga seperti itu kemarin tuh saya bertanya kepada salah satu ekspedisi saya katanya mungkin hari H3 mas buka lagi ini ini pusaka istimewa ini nah ini adalah pusaka yang kedua lalu yang terakhir nah yang terakhir ini pun juga tidak kalah bagusnya Sobat ini untuk diwarangkanya kayaknya ini warangka nginden gak tahu kayu apa mungkin juga kayu termbalu ataupun juga yang lainnya tapi yang pasti pusaka ini warangkanya istimewa nah ini pendok bunton estimasi bahannya ini kayaknya perak ini Sobat perak lawasan nah seperti ini ini motifnya adalah motif lawasan ini kapan hari saya dapatkan dari salah seorang rekantosan Aji saya dari Terenggalek nah dari Terenggalek saya apa ya ada incaran dua sebenarnya tetapi yang berhasil saya ini yang berhasil saya mahari masih yang ini Sobat nanti gak tahu lagi untuk yang selanjutnya seperti apa oke kita akan lihat seperti apa sih wujud dari pusakanya nah ini adalah wujud dari pusakanya pusakanya sungguh sangat luar biasa sekali mantap karena ini sudah diwarangi nah ini pusakanya sudah diwarangi dan pamornya ini kalau Anda melihat Sobat ini pamornya ngebiur ini yang dinamakan dari keris royal pamor karena pamornya ini dia memenuhi dari bilahnya ini adalah salah satu ciri dari pusaka estimasi tangguh madura itu teman-teman bilahnya itu madura kosong nah seperti itu ini luar biasa sekali ini pusakanya dan ini kalau Anda melihat disini ini ada sebuah pamor di bagian tengah-tengah ini kalau menurut saya ini adalah pamor rojo temenang ini pun juga sama nah di bagian serah cecaknya ini pun juga sebenarnya ada pamor bulat seperti ini kayak pamor pasu alam pusaka ini masih tergolong utuh nah dia bilahnya tebal bilahnya tebal dan juga pamornya pun juga pamor istimewa ini saya Alhamdulillah berhasil memboyongnya ke galeri bumi Mojopait ini mantep ini pusakanya saya tidak tahu kenapa keris-keris dengan pamor yang ngebir seperti ini saya itu apa ya favorit banget suka banget dengan keris yang seperti ini ini luar biasa sekali ini pusakanya mantap mantul mantap betul pusakanya top Marco top jos Marco jos luar biasa sekali ini pusakanya nah ini adalah tiga buah pusaka sobat yang baru saja saya dapatkan menjelang lebaran nah ini ini nanti biar di warang di sebagian ini biar di warangi dulu dan juga di servis warangkanya oleh tukang saya nanti mungkin setelah itu akan saya review kembali karena gini karena beberapa dari pemahar di galeri bumi Mojopait terkadang itu juga menanyakan mas seperti apa waktu kotornya nah biasanya terus tak suruh untuk melihat di video ada di video pak silahkan dicari untuk di posisi waktu kotornya seperti apa dan setelah bagus itu seperti ini setelah di warangi dan juga di servis warangkanya biar mereka pun juga ikut takjub gitu oh ternyata kalau tidak dirawat itu seperti ini setelah dirawat itu seperti ini biar ada semangat bagi yang memiliki pusaka atau pusaka turun-temurun atau warisan di rumah biar ikut serta terdorong hatinya untuk merawatnya harapan saya seperti itu dan bagi yang masih belum punya biar terdorong hatinya untuk bisa segera ikut serta memiliki demi lestarinya Tosan Aji Nusantara oke sobat sekali lagi saya ucapkan selamat lebaran saya juga mengucapkan kepada anda apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan urayan-urayan di dalam semua video-video saya entah itu kesalahan yang saya sengaja ataupun yang tidak saya sengaja saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya sekali lagi tidak akan bosan untuk mengingatkan bahwasnya Wong Jowo Ojo Nganti Ilang Jawani orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan urayan ini tadi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya cukup sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu 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 selamat menikmati terima kasih terima kasih